berkumpul sama-sama di ruang kelas M-Swap di meeting room 2520 ya, 144.000. Dan pagi ini kita akan kembali belajar sama-sama lagi kan, seperti yang tadi di dalam doanya, Uncle Konyep ya. Dan mari kita mulai ya sama-sama. Apakah saudara-saudara bisa lihat share screennya sekarang? Tidak bisa, kak. Tidak bisa, saudara-saudara. Oke, mari kita mulai ya sama-sama. Ayat pertama kita, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 10 ya. Mau minta baca dari Sonder ya. Sonder, selamat pagi. Siapa saja di Sonder, boleh baca 1 Korintus 10 ayat 31. Apakah Sonder bisa dengar? Bisa di ujung minta baca ya. Oke, selamat pagi, Christian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemenerian Allah. Oke, kita mau tanya sama Christian ya. Jadi di ayat sini dibilang, apapun yang kamu lakukan, ya kan, dibilang, lakukan semua untuk apa di sini? Nah, kalau dibilang apapun itu, atau di sini kan dibilang apapun itu, semua untuk kemuliaan Tuhan kan? Tertanyaannya, Christian, apakah ada yang tidak termasuk dalam whatsoever, apapun? Ada enggak? Atau all ya? Ini sama kan? All dan whatsoever, apakah sama, saudara-saudara? Apapun itu, apakah itu sama dengan semua? Bagaimana? Atau siapa saja di Sonder bisa bantu Christian? Apakah apapun itu sama dengan semua? Betul. Atau apakah ada enggak Christian yang tidak termasuk di dalam semua? Tentu dalam hal melakukannya ini. Jadi apapun yang kita lakukan, dibilang, atau semua yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apakah ada enggak yang kita lakukan yang tidak termasuk di dalam semua? Atau itu semua itu sudah mencakup semua yang kita lakukan atau segala sesuatu? Bagaimana? Christian. Jawabannya, apakah ada yang tidak termasuk dalam whatsoever atau all? Semua termasuk. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak, kan? Tidak ada, kan? Jadi, di ayat sini kan dikasih contoh, kan? Oh, kalau kamu minum atau kalau makan, itu salah satu contoh kamu melakukan atau do. Dan dibilang, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi, bukan cuma makan atau minum, melainkan semua yang kamu lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa mengerti semuanya sejauh ini sebelum kita lanjut? Bisa, Nidia. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Jadi, apakah di sini saudara-saudara punya tujuan adalah untuk kemuliaan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan? Kemuliaan Tuhan, kan, Kak G? Betul, Lidia. Kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang pertanyaannya. How can God God be glorified? Coba, Kak, boleh terjemahkan dan kalau boleh jawab atau siapa saja yang mau jawab. Bagaimana bisa Bapak atau God dimulihkan? Begitu, Lidia. Nah, itu dia, Kak. Siapa yang mau jawab, Lidia, atau yang lain? Atau disondar? Ini buat semua ya, siapa saja yang mau jawab dan harus ada ayatnya, ya, Kak. Oke, Lidia. Bagaimana? Nah, ini kan jadi tujuannya di sini kan Tuhan dimuliakan. Jadi, bagaimana Tuhan dimuliakan itu dengan cara bagaimana? Sorry, tadi ada yang jawab. Boleh ulang lagi? Matius 5, 16, boleh. Oke, Matius 5, ayat 16. Bagaimana yang lainnya? Apakah ada jawaban lain atau setuju dengan Angkel Sutardi ya? Terima kasih ya, Angkel. Kita tanya yang lain dulu ya. Oke. Bagaimana yang lain? Ada jawaban? Bagaimana kita dengan good deeds kita perbuatan good works ya? Oke, saya setuju dengan Angkel Sutardi? Iya, saya setuju. Terima kasih. Dua orang lagi. Bagaimana? Apakah ada jawaban lain atau setuju dengan apa yang Angkel Sutardi jawab tadi? Bagaimana Tuhan atau Bapak dimuliakan? Kita tahu ini Bapak kan? Do all to the glory of God. Bagaimana yang lainnya? Angkel Stanley, Omak Marshall, Nanti Jacqueline, Angkel Jeffrey, Angkel Gun, Om Konyep juga ya. Oh, Nanti. Apa ini? Nggak boleh gitu. Oke. Selamat pagi, Antinuni. Apakah Antin mau coba jawab atau setuju dengan yang tadi Angkel Sutardi sudah jawab? Setuju. Setuju. Oke. Setuju. Oke, mari kita baca ya sama-sama. Matius 5, ayat 16. Kita mau minta sekarang, oke, karena Angkel Sutardi yang menjawab, kita minta Angkel Sutardi yang baca ya. Boleh baca, Angkel. Matius 16. Matius 5, 16. Demikianlah hendaknya terangmu cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih. Jadi apakah di sini ada Bapak di surga dimuliakan kan, Angkel? dan tadi kan di ayat di atas bilang, kalau kamu mau lakukan apapun di dalam semua yang kamu lakukan, itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini dibilang Tuhan dimuliakan dengan cara bagaimana, Angkel? perbuatan baik, kan? Perbuatan, betul enggak? Jadi, kesimpulannya begini, dengan kita melakukan perbuatan baik, Bapak di surga dimuliakan. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju, Lid. Oke, setuju ya semua ya. Jadi, dengan saya lakukan perbuatan yang baik, Bapak dimuliakan. Jadi, perbuatan baiknya siapa punya di sini? Ya, salah lah. Kreatif kita. Gimana, Angkel Gun? Ya, kalau ini seolah-olah kita yang berbuat baik, padahal kita enggak bisa berbuat baik tanpa Yohanes 15.5, kan? Tapi, di ayat bilang, oh, perbuatan baik Bapak, Bapak dimuliakan. Apakah begitu, Angkel Gun? Ya. Eh, maksudnya, apakah di ayat 16 bilang, supaya orang melihat perbuatan baik Bapak dan Bapak dimuliakan. Bagaimana? Apakah itu yang dibilang di ayat? Sesuai ayatnya, perbuatan baik saya. Jadi, apakah Angkel Gun setuju? Karena perbuatan baik kita, Bapak dimuliakan. Gimana, ya? Di ayat ini saja, kan Angkel Gun, apakah Angkel Gun tersaya, Matis 5, 16 ini benar? Benar. kalau ditulis, kalau ditulis, your good works, apakah Angkel Gun percaya, ini dibilang, kita punya perbuatan baik, Bapak dimuliakan. Iya. Oke, jadi Angkel Gun sudah setuju sekarang. Iya. Oke, kita tanya sama Angkel Gun ya. Di ayat sini, good works sama dengan apa? Atau perbuatan baik itu sama dengan apa? Kalau dihubungkan dengan 1 Korintus 10.31, do all things itu? Iya, benar sekali. kalau koneksi dari ayat 31 ke 16, jadi, do ini sama dengan good work, kan? Atau sama work, kan? Untuk melakukan itu sama dengan perbuatan atau perbejaan perbuatan baik di sini, kan? Sama kan Angkel Gun? Iya, iya. Kata dua. Oke, jadi, pertanyaannya, di ayat 16 ini, good works sama dengan apa? Good works. Work sama baik. Work, our work yang good itu sama dengan glorify Father, kan? Oke, karena ada good works, Bapak dimuliakan, kan? Tapi, coba cari yang lain. Di ayat sini bilang good works sama dengan apa? Your good works, kamu punya perbuatan baik, itu sama dengan apa? Light, light. Light, kan? your light, your good works. Jadi, Angkel Gun, apakah kesimpulannya, Bapak akan dimuliakan ketika kita jadi terang dunia atau melakukan ada perbuatan baik atau good works? Apakah itu kesimpulannya? Bagaimana, apakah yang lainnya setuju semua? Ya, kalau yang ini, ya setuju di jam sudah. Berdasarkan dua ayat, ya, yang sudah kita belajar, eh, yang sudah dibaca. Iya, betul. Mari sekarang kita lanjut, ya. Tadi Angkel Gun bilang, kan? Apa tadi Angkel Gun bilang yang seakan-akan itu tadi, apakah Angkel Gun boleh ulang? Itu yang Matius 5, 16. Itu kan kalau kita baca lurus-lurus sebelum kita kenal present root khususnya, kalau kita punya kredit berbuat baik, contoh lah, tolong atau kasih makan orang, seperti dilakukan saudara-saudara kita di dalam nominal sana, bahkan nyari-nyari orang bawa jembatan. Itu sepertinya sudah memilihkan Bapak di surga, walaupun hari sahabatnya belanja, hari sahabatnya ngerumpi. Nah, itu. Ini kan kalau dibaca lurus-lurus, yang penting berbuat baik, saya sudah memilihkan Bapak, kan gitu. Terima kasih Uncle Gun. Jadi, pertanyaan begini, kalau Bapak dimuliakan dengan saya punya perbuatan baik, artinya saya baik dong, begitu kan Uncle Gun? Itu dia. Ada baiknya kan? Tidak ada. Apa? Ada baiknya seolah-olah yang dibilang Tuhan Yesus di Lukas 18 itu kita batalin orang Tuhan sendiri. seolah-olah baik kecuali apa-apa kan? Jadi, pertanyaannya apakah kita ada baiknya? Begitu kan? Enggak. Karena kalau disambung ke Yohanes 15 R5, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa itu kan? Iya. Betul. Jadi, pertanyaannya harus memangnya kita ada baiknya. Begitu kan? Betul enggak, Uncle Gun? Oke, boleh Uncle Gun baca dah? 312 Roma. 312 ya? Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini baru kloknya. Oke, ini ayat ini. Tapi, tapi kalau enggak ada yang berbuat baik, bagaimana? Bapak bisa dimuliakan, Iya, enggak juga. Jadi, kita mau kejar, eh, enggak ada yang baik. Tapi, kalau enggak ada yang baik, berarti Bapak enggak dimuliakan bagaimana? Iya. Iya kan? Jadi, jadi maksudnya apa kan? Apa maksudnya di ayat 16 ini bilang bahwa kita ada perbuatan baik sehingga Bapak dimuliakan. Tetapi di Roma 3 ayat 12 bilang kita enggak ada yang baik. Betul enggak, Uncle Gun? Tidak ada not one dibilang, seorang pun tidak. Betul enggak, Uncle Gun? Iya. itu dia ya. Kita mau lihat ya sama-sama. Ini dia ayatnya ya. Ini dia. Mari kita buktikan lagi apakah benar bahwa kita itu tidak ada baiknya. Jadi, bagaimana bisa dibilang your good works, kan, Uncle Gun? Iya, iya. terima kasih Uncle Gun sudah baca. Apakah bisa Auntie Nuning baca untuk konfirmasi lagi? Ini dia Uncle Gun punya ayat tadi kan? Pagi Auntie Nuning. Pagi Lydia. Barang siapa yang menanya hujan 15.5 ya? Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia dia berbuah banyak. Sebab luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah ini dikonfirmasikan lebih dikuatkan lagi kan bahwa dibilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa, iya kan, kalau di bahasa yang kecil dibilang tanpa ya. Tanpa aku, ini siapa yang sedang bicara ini? Lani Yesus. Lani Yesus kan? dibilang, tanpa aku kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Nothing. Ya kan? Dibilang, Lydia kamu tanpa Tuhan nothing. Tidak ada good works, tidak ada light. Betul tidak? Antinoni. Without me can do nothing. Itu dia. Jadi, artinya kalau kita kembali lagi ke Matthew 5.16 kan ini kan? Jadi, untuk bilang your good works ini, kalau kita tanpa Tuhan Yesus tidak bisa do good works atau lakukan work sama sekali, berarti your di sini apa, Antinoni? Harusnya. Not good. Kamu di sini artinya apa? Kamu? Iya, kita sudah tahu kita tidak bisa. Tapi kenyataannya ada good works. Jadi, ini good works apa punya? Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus kan? Apakah yang lain bisa mengikuti semuanya? Jadi, yang dibilang perbuatanmu itu sebenarnya kalau kita gali mu ini adalah Christ di dalam kita. Betul tidak? I in I in you. I in you. Iya, betul. I in him. Jadi, him ini sama dengan your kan? Sama dengan kita kan? Jadi, apakah Christ in us? Sama dengan Christ in us. Apakah semua setuju? Setuju. Iya kan? Jadi, apakah kesimpulan sejauh ini begini? Bapak dimuliakan ketika Christ di dalam kita melakukan pekerjaan baik atau menjadi terang. Bagaimana? Apakah semua setuju sejauh ini? Setuju. Kesimpulan ayat. Kesimpulan sejauh ini kan? Sampai di Yohanes 15 ayat 5 kan? Uncle Gun. Oke. Kita konfirmasi lagi dengan ayat ya. Kira-kira mau ke ayat mana ini Uncle Gun? Atau siapa saja boleh jawab ya? Habis itu. Untuk memuatkan Filipi 13. Antap sekali ya. Kita sudah familiar sekali dengan ayat-ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Kita mau minta apakah Uncle Jeffrey Tony Man boleh baca Filipi 4 ayat 13? Halo, apakah Uncle Jeffrey dengar? Oke, kalau belum bisa kita minta Evelyn Elsa. Boleh baca? Selamat pagi. Atau siapa saja di Sorong, Kak Yuli, Uncle Alex, atau JJ? Apakah bisa baca Filipi 4 ayat 13? Halo, Kak. iya. Nanggap kelihatan di dia. Oke. Silahkan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, segala perkara. Jadi apakah kalau kita terjemahkan langsung dari bahasa apa? bahasa Inggris, saya bisa lakukan semua, all things, whatsoever. Sama kan dengan yang diataskan tadi. Apapun, kita bisa lakukan semua. Dan apakah apapun itu termasuk semua kan? Saya bisa lakukan semua, di sini bilang, melalui Kristus yang memberikan kekuatan. Betul enggak? Anggel Gun dan Antinoning. Apakah ayat ini konfirmasi bahwa saya bisa lakukan good works itu bukan gara-gara saya, tapi gara-gara Kristus. Karena Kristus, sehingga kita bisa lakukan semua, bisa, bisa, jadi Kristus yang berada di dalam saya, yang lakukan good works, sehingga Bapak dimuliakan. Bagaimana semuanya? Apakah sejauh ini semuanya setuju? bagaimana? Oke, kita lanjut lagi ya, Oma. Jadi, apakah kesimpulannya bukan your good works, Christ good works, itu dia punya kesimpulan kan? Tuhan Yesus punya perbuatan baiklah, kenapa Bapak dimuliakan? Betul? Saudara-saudara? Ya. Setuju kan? Oke. Mari kita baca ayat ini. Mari kita baca ayat ini. Kita mau minta mau baca ini. Punya good works lah, sebabnya kenapa Bapak dimuliakan. Oke. Jadi, Tuhan Yesus yang lakukan. Kita enggak bisa lakukan apa-apa. Tuhan Yesus yang melakukan. Setuju kan? Mari kita baca. Om Konyab boleh baca ya. Johannes 5 ayat 30. John 5 30. Aku tidak dapat terbuat apa-apa dari diriku sendiri. ini siapa yang bilang Yesus yang bilang. Oke. Tuhan Yesus bilang. Tapi, saya enggak bisa bikin apa-apa dari diri saya sendiri. Jadi, bagaimana Om Konyab? Tadi katanya semua Tuhan Yesus yang buat, Tuhan Yesus yang lakukan. Oke, sehingga Bapak dimuliakan. Lalu, datang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, no, saya enggak bikin apa-apa, saya enggak lakukan apa-apa sehingga Bapak dimuliakan. Jadi, bagaimana Om Konyab? Bukan saya yang kerja, bukan saya yang melakukan. Tadi kan diatas kan melakukan. Bukan saya yang melakukan pekerjaan baik. Bagaimana? Ini ketika Bapak di dalam Yesus. Begitu, Pak De? Jadi, apakah ketika kita telusurikan tadi, oh, kita punya terang. Pas kita gali, oh, bukan. Ternyata Tuhan Yesus itu. Pas ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, bukan saya. Betul enggak? Apakah di over-over terus ini? Bagaimana yang lain bisa mengikuti semuanya? Anti Esther, anti dia, semuanya ya. Ya kan? Jadi, apakah pas tadi dibilangkan, oh, kamu punya good words ya? Apakah kita langsung bilang, oh, ini Tuhan Yesus ini? Betul? Bukan saya. Ya kan? Sehingga Bapak dimuliakan. Lalu, waktu ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, oh, bukan saya. Ini bukan saya yang melakukan. Betul enggak? Sudah-sudah responder bagaimana? iya kan? Dan, ini ayat tambahan ya. Ayat tambahan ini nanti sebentar kita bisa gunakan ya. Di Yohannes 8, ayat 50, Tuhan Yesus bilang kan, saya tidak mencari hormat. Bukan hormat ya. Glory. Kemuliaan. Saya tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Betul enggak? Uncle Gun dibilang. Ya kan? Oke. Yang di ayat tadi, di atas, dibilang begini. Yang kita buka saja, yang dia punya selanjutnya bilang. jadi saya dengan diri saya sendiri, Tuhan Yesus bilang, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Karena saya cari kehendak, bukan saya punya kehendak, tetapi kehendak Bapak yang mengutus saya kan? Dibilangkan di situ. Oke. Jadi, kalau, jadi kalau Tuhan Yesus bilang, bukan saya itu, bukan saya yang lakukan. Jadi, saya padahal yang lakukan. Betul enggak, Uncle Gun? Mari kita jawab sama-sama ya, saudara-saudara. Kita jawab sama-sama. Kira-kira mau ke ayat mana? Jadi, siapa yang lakukan good works-nya? Masih di Yohanes. Bukan, saya bukan. Tuhan Yesus bukan. Jadi, siapa? Yohanes 9 ya, Bapak yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 9. Yang itu loh. mengenai orang buta secara ayatnya. Oke. Kalau dia 2. Selat dia 2. Oke. Mari kita lihat sama-sama ya. Benar ya, yang saudara-saudara bilang ayatnya. Tidak ada chat. Oke. Bobi ada chat. Katanya Yohanes 14.80. Mari kita sama-sama Yohanes 14.80 ya. Oke. Bobi boleh baca Yohanes 14.80. Tidak percayakan engkau Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaan. jadi disini dibilang siapa yang melakukan Tuhan Yesus bilang. Iya atau Bapak. Jadi He do the works ini apa works? Good works. Good works kan. Good works kan. Supaya di atas. Jadi apakah ayat ini konfirmasi bahwa yang Tuhan Yesus bilang benar. Saya kalau saya sendiri saya tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi yang lakukan itu adalah Bapak yang berdiam di dalam saya. Apanya Bapak Bobby? The works. The works. Jadi apakah Bapak kan yang lakukan good works-nya. Tapi itu good works bisa ada Bapak kerjakan karena firman Bapak berdiam di dalam Tuhan Yesus. Betul? pertanyaannya sekarang satu pertanyaan lagi ya sebelum maju ya. Ini kita tambahkan saja. Jadi yang berdiam di dalam Tuhan Yesus apa? Firman. Firman Bapak kan? Oke. Apa apa kata lainnya yang berdiam di dalam Tuhan Yesus? pekerjaan? Oke, pekerjaan. Jadi firman dan firman dan pekerjaan Bapak kan? Maksudnya pekerjaan Bapak itu hasil daripada firman ya kan? Kita tahu. Dan itu yang berdiam di dalam Tuhan Yesus dan kalau yang berdiam di dalam Tuhan Yesus itu berdiam di dalam kita itu makanya tadi kenapa dibilang kamu punya good works. Tapi sebenarnya itu bukan kamu bukan kita melainkan firman Bapak Bapak yang bekerja di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Apakah saudara-saudara bisa lihat itu? Tadi yang bicara siapa? Antinu nih ya. Bapak yang unready. Bagaimana tadi Bobi ada sudah dapat jawabannya. Jadi apa yang berada di dalam apa yang berada di sini kan dibilang firmannya Bapak kan berada di dalam Tuhan Yesus. Jadi apa yang bagaimana ya tanya yang berada di dalam Tuhan Yesus kata lainnya apa atau nama lainnya? Apa yang berada di dalam Tuhan Yesus selain yang di Yohanes 14 bukan selain ya kalau di Yohanes 14 ayat 10 kan dibilang firman Bapak di dalam Tuhan Yesus. Coba kira-kira berikan jawaban yang lain tapi masih sama berada di dalam Tuhan Yesus. services roh Tuhan Yesus. Oke. Betul. Apa lagi? Glory good work Bapak the will the will jadi in siapa? in in Christ kan, jadi kesimpulannya kan jadi yang lakukan good works itu Bapak, di dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus di dalam kita jadi artinya yang di dalam Tuhan Yesus ini, ada juga di dalam kita, betul gak? nah dimana itu ayatnya? yang ada di dalam Tuhan Yesus ada juga di dalam kita dan itulah yang melakukan itulah yang melakukan good works dimana ayatnya? dimana ayatnya? itu dia apakah setuju, saudara-saudara setuju itu ayatnya? iya kan? jadi apa sama dengan apa? yang di Yohanes 14 ayat 10 sama dengan apa di Filipi 2 ayat 5? perjang tirang iya, sama dengan apa? tiraman sama dengan main nah, itu dia ya kan? jadi apakah firman sama dengan main kan? ini kan mana dia the words kan? dibilang the words yang aku bilang bukan aku tapi Bapak di dalam aku jadi apakah yang berada di dalam aku in me dia bilang apakah in me di ayat 10 disini the father the father apa firman Bapak yang in me apakah itu sama dengan in Christ Jesus ini saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus nah dan kalau yang di 10 yang di dalam firman kan kalau yang di ayat 5 sehingga dibilang this mind artinya apakah firman Tuhan sama dengan firman Bapak sama dengan pikiran atau mindnya Bapak benar gak saudara-saudara dan dibilang kalau firman Bapak yang berada di dalam Christus itu also ada di dalam kita itulah kenapa makanya bisa dibilang your good works sehingga dibilang jadi your good works itu adalah sebenarnya mainnya Bapak atau firman Bapak pekerjaan Bapak di dalam Tuhan Yesus dan itu di dalam kamu sehingga Bapak dimuliakan apakah saudara-saudara bisa lihat jadi apakah Angkel Gun sudah terjawab ini kalau Bapak yang dimuliakan itu gara-gara Bapak yang kerja di dalam kita betul gak Angkel Gun iya apa cara apakah ada kredit sama sekali gak buat kita atau apakah kita lihat disini bahwa kita itu semua saudara-saudara nothing tanpa firman Bapak tanpa main Bapak kita semua itu nothing ya kan Angkel Gun iya itu dia jadi coba kita gambar sedikit ya kita gambar bagaimana sih itu Bapak punya main dan Kristus Bapak punya main yang ada di dalam Kristus yang itu juga ada di dalam kita sehingga sehingga bisa ada good works sehingga bisa ada good works dan Bapak lah yang dimuliakan bukan gara-gara kita kan melainkan gara-gara Bapak di dalam kita mari kita lihat ya jadi kalau kita bikin ini kan ini ada nah ini yang paling dalam namanya apa Angkel Gun itu yang paling dalam yang kosong itu iya yang kosong spirit Bapak Firman Bapak disemain kan disemain dan ini disemain ini apakah yang membuat ada good works jadi ini disemain di dalam sini sama dengan Firman sama dengan good works bisa semuanya nah dan disemain ini ada di dalam siapa di dalam Christ ada di dalam Christ kan ini Angkel Gun jadi apakah begini disemain ada di dalam Christ kan nah dan dibilang ini also di dalam siapa also also di dalam kita gitu dia jadi apakah gambarnya seperti ini betul kan Angkel Gun iya iya jadi jadi apakah ini yang menghasilkan good works iya kan Angkel Gun dan gara-gara ini yang di dalam kita makanya dibilang your good works tapi Bapak yang dimuliakan padahal karena sebenarnya memang Bapak yang kerja di dalam kita apakah kita sama sekali ada kerja atau Bapak yang kerja Angkel Gun ada jadi apakah good works ini tadi yang kita ini ya kita coba jadi good works ini yang di ayat 16 tadi good works ini kan jadi apakah itu good works itu bisa kelihatan betul enggak maksudnya itu good works itu adalah Bapak punya yang tidak bisa kelihatan tapi kalau kamu nya bisa kelihatan betul enggak Angkel Gun jadi apakah gara-gara yang tidak kelihatan ada di dalam kamu dan kamu yang kelihatan makanya dibilang kamu punya padahal itu yang punya yang tidak kelihatan yang di dalam kan sehingga karena dia yang tidak kelihatan yang bekerja di dalam sehingga dialah yang dimuliakan betul enggak Angkel Gun jadi father father punya good works in Christ itu yang unseen tapi ketika itu di dalam kita yang kelihatan itu kitanya kan kita yang kelihatan tapi yang kerja di dalam Bapak melalui anak kan dan Bapak lah yang dimuliakan jadi apakah saudara-saudara kita semua bukan apa-apa melainkan cuman saluran betul enggak apakah kita bisa menyombongkan diri kita bisa lakukan ini dan itu atau dari ayat-ayat ini bilang kamu nothing kalau bukan Bapak yang kerja di dalam kamu kalau bukan firman Bapak pikiran Bapak yang di dalam Christus berada di dalam kamu kamu enggak bisa lakukan apa-apa di dia itu kan yang dibilangkan kita tutup dengan ayat ini sebelum kita kita lihatnya di sini dibilang Roma 7 ayat 18 kan sebab aku tahu bahwa di dalam aku dibilang tidak ada yang baik betul enggak Uncle Gun kehendak untuk lakukan yang baik ada tapi untuk lakukan yang good saya enggak bisa betul kan Uncle Gun tapi dibilang apa I thank God through Jesus Christ our Lord jadi apakah ini solusinya kan tadi enggak bisa lakukan no good thing tapi kalau di sini dibilang berterima kasih kepada Tuhan ya kan apakah ini sudah dapat solusinya Uncle Gun sudah sudah tapi berterima kasihnya kepada Tuhan tapi melalui Tuhan Yesus apakah lengkap tiga-tiganya ada saya yang enggak bisa lakukan good thing tapi ada Bapak di dalam Tuhan Yesus sehingga saya bisa perform sekarang ya kan saya cuma punya will tapi untuk lakukan sama sekali saya enggak bisa tapi puji Tuhan ada Tuhan Yesus betul enggak Uncle Gun dimana karena firman Bapak mainnya Bapak di dalam Tuhan Yesus itu juga bisa berada di dalam saya sehingga bisa lakukan good things tapi sebenarnya bukan saya Tuhan Yesus jadi untuk bilang itu pun malu maksudnya ini bukan saya ini Tuhan Yesus betul enggak Uncle Gun apakah saudara-saudara sejauh ini bisa lihat bahwa kita ini bukan apa-apa melainkan cuma saluran jadi biarlah dalam semua yang kita lakukan Bapak yang kelihatan yang dimuliakan atau pekerjaan Bapak mari kita dengan apa yang sudah kita lihat di sini mari kita baca kita punya renungan dari Adventist Home oke kita lihat di sini ya boleh bertanya Om Konyep ya silahkan ini kan bukan kita ya Bapak yang saya tanya itu bagaimana saya bisa tahu bahwa seseorang melakukan yang benar itu ketika Bapak atau firman Bapak di dalam dia itu satu yang kedua bagaimana kalimat yang tepat bilang bahwa itu bukan Bapak itu itu bukan saya itu Bapak yang ketika orang bilang saudara baik atau ucapan terima kasih tapi kita bilang itu bukan saya tapi itu Bapak di dalam saya itu bagaimana deh terima kasih bagaimana untuk bilang Bapak itu bukan saya melainkan Bapak ya coba bagaimana yang lain mau coba jawab Angkel Konyep punya pertanyaan jadi ada dua ya Angkel Konyep bagaimana saya bisa tahu apa tadi Bapak yang kerja betul bagaimana ini saya tahu ini pekerjaan Bapak dan bagaimana saya mau bilang bahwa ini pekerjaan bukan saya tapi Bapak betul ya oke bagaimana teman-teman di Zoom apakah ada yang mau coba jawab pertanyaannya Angkel Konyep Halo 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 Angkel Gun silahkan eh aku eh siapa yang bicara sorry tadi oh sorry I'm sorry Angkel Setardi silahkan ya selamat pagi Pak ini dari saya adalah kalau ini kan kita harus tahu siapa dari apa namanya orang yang berbuat itu dulu dan apakah itu contohnya kita sudah identifikasi bahwa dia contohnya kita tahu bahwa ini contohnya orang yang sudah apa Advent atau Gentiles Gentiles kan jadi pertauan bahwa orang yang dimiliki itu sudah berbeda-beda jangan sampai kita samakan bahwa dianggap oh ini perbuatan apa Gentiles kan beda terang yang yang miliki perbuatan baiknya juga beda gitu loh Pak pertama itu jadi kita kan harus tahu dulu nanti ini kita langsung samaratakan bahwa ini semua ini kalau enggak begini lah kan begitu karena kan ada judul orang-orang kita kan enggak tahu dengan baik kita bisa identifikasi yang kedua kalau menyatakan apa yang baik kan sudah apa-apa artinya bahwa sebenarnya kan tidak ada yang baik dalam diri kita manusia saya enggak baik hanya apa-apa yang baik makanya kalau untuk menyatakan sama seperti krisis nyatakan saya tidak bisa memasukkan apa-apa dari diri saya jadi kalau ada yang baik itu menggunanya apa-apa melalui saya bukankah itu sama seperti misi Tuhan atau tujuan Tuhan untuk menciptakan misi untuk memantukkan gambarnya itu kan tujuan Tuhan sebenarnya karena dosa kita memantukkan lagi kita memantukkan apa saat Kristus ada di saya itu lagi artinya apa namanya manifest lagi jadi kita sebenarnya kita hanya manifest dalam saya jadi itu saja sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kalau untuk menyatakan memang kita semoga sudah berdosa bisa melihat yang baik kecuali Kristus ada di dalam saya atau Bapak dalam saya baru perbuatan baik atau semua yang keluar dari saya bukan dari saya saya jadi saluran saja jadi apakah Uncle Konya bagaimana kita mau bilang bahwa ini bukan saya ini Bapak apakah ini contohnya ketika kita dibilang oh iya terima kasih apakah selalu kita bilang puji Tuhan apakah itu kita sedang tunjuk bahwa ini Tuhan ini betul enggak saudara-saudara dari kalimat puji Tuhan itu kita sementara bilang Tuhan yang dimuliakan dan apakah di ayat 25 dia bilang saya berterima kasih kepada Bapak melalui Tuhan Yesus apakah ini salah satunya cara kita mengungkapkan bahwa ini bukan saya melainkan gara-gara Bapak melalui Tuhan Yesus betul enggak Uncle Konya dan kalau memang bisa kita kasih Bible tadi kan kepada orangnya untuk jelaskan bahwa ini bukan saya ini betul enggak Uncle coba lihat dulu ayat-ayat kita baca beberapa ayat untuk buktikan bahwa ini bukan saya melainkan karena Bapak punya kebaikan jadi bukan saya yang baik ke kamu Bapak yang baik ke kamu tapi Bapak cuma gunakan saya sebagai saluran bagaimana untuk ini dan ini untuk menjawab tadi kan jadi dari mana kita tahu bahwa yang bekerja di dalam adalah Bapak kan betul enggak Uncle Konya tadi ya kan dan tadi dibilang kalau Bapak yang kerja itu karena apanya Bapak yang berdiam firman Bapak firman Bapak kan yang berdiam kan di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berdiam di dalam kita dari mana kita tahu kan bahwa yang kerja di dalam itu Bapak atau bukan ya kan Om Konyep jadi dari mana saya tahu ini Good Works ini Bapak punya atau bukan betul kan Om Konyep dari tentu saja dari apa yang berdiam di dalam kan jadi apakah puji di Om Konyep lihat saja dari buahnya betul enggak Om Konyep tapi kita mau lihat buah seperti apa kan kita baca ya disini coba Om Konyep boleh baca 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 hasil dari kalau Bapak yang berdiam kita bisa tahu dari mana betul kan Om Konyep dari luar kita bisa tahu dari mana ini Bapak yang berdiam boleh Om Konyep baca 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 apakah Om Konyep bisa baca halo karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi apakah ini di dalam dia ini Om Konyep yang tadi kan jadi kalau kalau kita di dalam dia dibilang kita tidak berbuat dosa lagi kan jadi apakah kita di dalam dia sama dengan dia di dalam kita kan tadi Yohanes 15 ayat 5 bilang betul boleh ayat 9 lagi sekarang ayat 9 setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah jadi apakah ini kuncinya kan kita bisa tahu siapa yang di dalam kita atau Bapak yang berada di dalam kita apakah itu bisa ketahuan dengan dengan buahnya yaitu tidak ada dosa tidak berdosa apakah Om Konya setuju enggak jadi kira-kira kalau good works perbuatan baik tapi ada unsur dosanya walaupun dibilang good works apakah itu asalnya dari Bapak itu bukan dari Bapak Bukan Matius setuju bilang kan lakukan banyak perbuatan baik usir setan mujisat dan bernubuat tapi masih ada iniquity masih ada dosa apakah itu sendak Bapak atau asalnya dari Bapak enggak bukan jadi apakah Om Konya bisa lihat kita bisa tahu kan ini dari Bapak atau bukan lihat saja dia punya buah apakah dia bilang bahwa oh contoh ditekankan untuk tidak ada dosa ya kan contohnya kan atau dibilang tidak apa-apa berdosa atau kita lihat dari buah kehidupannya berbuat dosa atau tidak atau kompromi dengan dosa kita tahu kan itu yang berdiam di dalam siapakan Om Konya ya 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 kalau 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 ngana di buku apa di buku pulang ke rumah ya 2020 ini kalau nanti baca di tanggal 3 Maret oh ya tanggal 3 Maret baik ya terima kasih ya jadi mungkin saya mau baca saja ini punya judul dengan anugerahnya saja ini ini ayatnya itu di 2 Corintus ya 2 Corintus 12 ayat 9 ini kita punya ayat present cukup lah kasih karunia karunia bagimu ya jadi grace itu tersedia cukup terus jadi dia punya ini ya tadi malam kita share ayat ini dan pagi ini renungan pagi tentang tentang masalah ini juga jadi sebelum kita tidur kita share ayat 2 Corintus 12 ayat 9 ini jadi grace itu tersedia cukup cukup jadi jadi kalau ini saya mau ambil punya paragraf kedua ya juru selamat berkata jika seorang tidak dilahirkan kembali ini jika tidak dilahirkan kembali ini ada kata if disini perkataan tunis untuk Nicodemus ya ini apa artinya jika tidak jika tidak dilahirkan kembali kalau dia tidak menerima satu hati yang baru nah ini kalau tidak menerima hati yang baru atau pikiran yang baru kerinduan-kerinduan yang baru nah ini ini dia punya kerinduan-kerinduan yang lama atau kerinduan-kerinduan yang tidak menerima kerinduan yang baru atau maksud-maksud dan motif-motif yang baru nah ini jadi seakan-akan orang itu yang lama yang menuntun menuju kepada satu kehidupan yang baru ia tidak dapat melihat kerajaan Bapak ini Yohan 3 ini perkataan Tuhan Yesus kepada Nicodemus nah ini pikiran yang mengatakan ini pikiran yang mengatakan ini pikiran manusia ini pikiran kita yang jahat ini pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya perlu dipertumbuhkan ialah yang baik yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah ini katanya yang baik itu suara di dalam diri manusia secara alamiah adalah merupakan satu pikiran yang sesak dan bahaya jadi jangan pikir saya ulang pikiran ini pikiran kita manusia yang jahat yang licik manusia yang licik hati yang licik ini Yermia Yermia 17-9 pikiran yang mengatakan bahwa salah satunya yang perlu dipertumbuhkan yang baik yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah nah ini ini pikiran adalah merupakan pikiran yang sesak dan berbahaya tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Tuhan karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani jadi 1 kalintus 2 ya tempat kelas jadi artinya kita 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 apa kita nah ini ya oh iya jadi jadi itu bukan berarti kita bilang kita punya kita punya baik kita baik kita tidak ada yang baik hanya Tuhan punya yang baik dan sudah dijelaskan tadi itu yang sudah dijelaskan yang tadi jadi disini sampai motif-motif 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 pun ditimbang semua ini motif-motif pun ditimbang nanti baca saja baca saya bagaimana ini baca saya di tanggal 3 Maret tanggal 3 Maret nanti dibaca di Renungan Pagi bisa juga terima kasih Uncle Alex bagaimana apakah Om Konyep jawabannya apa terpikir jawab selamat berjuang ya Om Konyep untuk kita selalu ingat ya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Bapak kan tanpa firman Bapak kita tidak bisa lakukan apa-apa jadi apakah Om Konyep penting sekali untuk kita belajar firman Tuhan kan kalau tanpa firman Tuhan ini saya tidak bisa do satu hal pun saya tidak bisa lakukan kalau tidak ada firman Tuhan dalam saya benar sangat apakah kita rasakan betapa aduh kalau begitu penting sekali firman Tuhan ini sangat berperan penting dalam saya punya kehidupan tanpa firman Tuhan saya tidak ada kekuatan untuk lakukan apapun berjalan pun kita tidak bisa bangun pun tidak bisa kalau firman Tuhan tidak kasih bangun kita kan jadi apakah kalau bangun pagi eh masih bernafas apakah langsung saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus apakah itulah harusnya kita punya bahasa kan betul enggak jadi kita sekarang masuk sedara-sedara ke pembahasan rumah tangga Advent saya saja membaca dibilang seperti ini jadi judulnya haruskah para istri pendeta mengangkat anak jadi ini ini ada yang tanya kepada Mrs. White kan jadi ditanyakan ada pertanyaan ditanyakan kepada saya Mrs. White apakah seorang istri pendeta bisa enggak untuk adopsi anak bayi ya intent itu baik lalu ini jawabannya Mrs. White kalau dibilang hatinya tidak cenderung dan merasa cocok melakukan pekerjaan injil di luar rumahnya dan merasa berkewajiban ambil anak yatim piatu dan pelihara dia bilang ia dapat melakukan good work pekerjaan yang baik kan disini jadi kita mau tanya apakah ada C C sesuai kutipan ini bilang C jadi mau jawabkan bisa enggak angkat anak jawabannya apa kalau apa bisa kalau istri pendeta tidak cocok melakukan pengabaran ini ke luar rumah oke jadi kalau di bahasa Indonesia hatinya tidak cenderung atau merasa dan merasa tidak cocok ya he has no inclination or sickness oke jadi 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 boleh kalau ini kan dengan catatan ini kan kalau enggak bisa kerja di luar rumah betul enggak dibilang kan kita lanjut lagi ya dan apakah kalau kerja di di luar kalau enggak bisa kerja di luar rumah kan disini dibilang artinya bisa kan untuk ambil anak dan kalau ambil anak kerjanya di mana berarti di rumah jadi apakah apakah dibilang oh kalau kamu tidak kerja di luar rumah artinya kamu enggak bisa kerja misioneri enggak bisa misioneri work apakah begitu dibilang tidak apakah cuma bisa enggak bisa kerja di luar betul enggak artinya di dalam masih ada kesempatan kan betul mari kita lihat jadi kalau istri enggak bisa kerja misioneri di luar bisa kan ambil anak dan kita mau lihat apakah pekerjaan di luar dan di dalam sama atau beda oke Miche boleh baca AH353 bilang apa Miche AH353 pekerjaan kita untuk Kristus haruslah dimulai di dalam dengan keluarga dalam rumah tidak ada ladang misioneri yang lebih penting daripada ini itu dia apakah kalau care for children itu in the family itu sama seperti misioneri work tapi bedanya inside home kan Miche in reach betul enggak jadi apakah saudara-saudara disini dibilang kita bisa bukan untuk bikin good works bukan cuma berarti di luar rumah apakah di dalam rumah juga bisa bikin good works Miche betul itu dia dan kita tahu kan polanya kan in reach dulu baru outreach kan karena kita tahu kan ini disamannya misioner kita tahu kan ketika mereka menginjil keluar tapi ini diulang kembali disaman kita dimana kalau diulang kita harus start dari in reach dulu kan Miche baru bisa missionary work outside kan atau outreach di luar kan jadi apakah Miche biasanya kan ini pertanyaannya istri kan Miche kan ibu kan Miche contoh Miche Miche bisa enggak untuk take care atau merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan misioneri di dalam rumah dengan kekuatan Miche sendiri bisa enggak Miche give up adanya bagaimana Miche kalau orang kekuatan sendiri adanya give up itu dia jadi apakah Miche ini apa ya kita bicara bicara sama Miche kalau bukan Bapak di dalam Kristus yang berdiam di dalam Miche kira-kira Miche bisa lakukan semua yang sudah Miche lakukan di dalam take care anak-anak ini Miche enggak bisa kalau bukan Bapak yang sabar kira-kira sudah lama meledak Miche iya sudah kacau sudah hancur apakah Miche bisa lihat bahwa aduh memang puji Tuhan sekali kalau bukan Bapak ini saya enggak bisa bertahan sejauh ini kan Miche jadi ini apakah ini pekerjaan missionary work ini ya kan apakah mau cari oh dipuji good works tapi apakah Miche itu good works itu kalau memang bukan Tuhan memang sama yang Miche bilang tadi kan aduh sudah enggak tahu jadi apakah jadi apakah selalu kita puji Tuhan kan Miche muliakan Tuhan kan ini anak-anak bisa begini ini karena Tuhan bukan gara-gara saya ya itu Miche jadi kita lanjut lagi mari kita lihat ya jadi Miche bisa kan jadi mau di luar di dalam rumah bisa kerja ya kan dan pekerjaannya sama atau beda Miche good works sama kan jadi di dalam good works di luar good works cuma bedanya kita tahu polanya kan harus di dalam dulu baru habis itu di luar kan pertanyaannya sekarang saudara-saudara ketika kita dipercayakan untuk lakukan good works di luar ataupun di dalam apa sih tujuannya betul kalau angkat anak dan bisa merawat anak dan itu adalah sebuah good works apa sih tujuannya itu semua kan Miche betul apakah sesuai ayat di atas tadi dibilang do all itu termasuk merawat anak dibilang lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan apakah untuk merawat anak dan Tuhan dimuliakan itu cuma bisa kalau Bapak yang di dalam Kristus berdiam di dalam Miche itu dia kan jadi apa tujuannya kan apa tujuannya untuk merawat anak dan itu bukan kita yang merawat melainkan Bapak kan Bapak yang bekerja di dalam disini kita baca lagi ya sederhana dibilangkan jadi kalau mau ambil anak dibilang biarlah ambil anak itu yang diantara anak-anak yang orang tuanya pemelihara sabat betul enggak yang biarlah pilihan tertamaran yang ditinggal jadi maksudnya yang anak yang dia punya orang tua yang sudah tinggalkan dia itu yang pelihara risabat itu ya kalau mau ambil anak untuk rawat anak dengan catatan kamu enggak bisa kerja di luar kan missionary world jadi kira-kira kalau bisa fit fitness tadi fit dan bisa kerja di luar mana pilihan pertama kerja di luar itu dia terus dibilang begini Tuhan akan memberkati pria dan wanita sementara mereka suka rela membahagiakan rumahnya dengan anak-anak yang miskin itu dibilang akan tetapi apakah ini sama dengan Eve tadi akan tetapi kalau istri pendeta itu sendiri dapat suatu bagian mendidik orang lain educate ya educate dibilang seharusnya lah dia menyerahkan segala kekuatannya kepada Tuhan sebagai seorang pekerja Kristen dan kita tahu kan ini secara linear kalau di saman misi dibilang lebih baik kamu didik orang lain kalau memang kamu bisa betul gak gantinya angkat anak maksudnya itu sebenarnya di luar tanggung jawab kan Miche karena bukan kita punya anak kan contoh tapi kalau memang gak bisa kerja di luar oke bisa angkat tapi sebenarnya pekerjaannya sama tuh Miche apakah mau mau di luar missionary work di luar dan missionary work di dalam apakah kalau missionary work di luar dibilang mendidik orang lain apakah kalau di dalam mendidik anak ini educating children apa bedanya educating children educating others sama atau Bice sama sama justru kalau kita pakai pola yang sekarang kita di akhir saman kita harusnya educating dulu apa children di dalam baru bisa educating orang lain di luar betul gak tapi apakah tujuannya sama jadi kalau kita kerja missionary work ini dimana itu Bapak yang kerja sebenarnya tujuannya cuma satu apa untuk apa Bapak dimuliakan dan Bapak dimuliakan dengan kita educate betul gak apakah itu kesimpulannya jadi apakah di sini untuk ada dua pilihan maksudnya dua kemungkinan kalau tidak care buat children kalau tidak educate children di dalam rumah educate orang di dalam rumah apakah begitu mice kirihannya tapi sama-sama kan sama-sama tujuannya sama educate dan untuk supaya Bapak dimuliakan betul mice jadi apakah mice good works itu sama dengan educate untuk educate itu sama seperti good work educate itu do kan pekerjaan kan apakah saudara-saudara yang lain bisa lihat saudara-saudara semuanya bisa mengikuti bisa pekerjaan ini bukan kita yang lakukan mainkan bapakan yang lakukan di dalam kita dan pekerjaan itu adalah untuk educate siapapun di luar ataupun yang di dalam kan tapi yang terutama yang di dalam dulu kan karena kita tahu misiswai tulis ini waktu dulu di saman dia kan mereka keluar kan tapi kita tahu karena gagal diulang lagi di saman kita kita harus mulai dari dalam dulu kan dan kita halo halo itu kan ambil anak orang ya apalagi anak sendiri iya betul kak abe selamat pagi kak iya betul sekali jadi bahkan dengan kalau ambil anak orang saja memang apakah ini pekerjaan memang pekerjaan yang mulia kak abe ya kan untuk mau educate bukan karena dia anak orang tapi ini untuk kemuliaan bapak di surga betul enggak kak abe dan memang banyak dulu ya misionari-misionari dari Amerika kakak dulu kenal tuh mereka suka ambil anak memang jadi orang tuanya bule terus mereka punya anak bule misalnya dua atau tiga terus anak indonesianya ada dua lagi kebanyakan emang banyak begitu mereka suka angkat anak juga kasih tanggung jawab kak betul tapi apakah itu mau dipertanggung jawabkan kan ini itu dia apakah ini muliakan Tuhan atau sama dengan Mice bawakan waktu lalu kan Mice antara memperbanyak image Tuhan atau image setan ini Mice betul enggak Mice punya jadi ini tanggung jawab besar sekali kan jadi memang ini tugasnya untuk orang tua yang memang benar-benar tanggung jawabnya ada anak tapi kalau memang enggak ada dibilang ya kalau memang boleh untuk kerja bagi Tuhan pekerja Kristen dibilang untuk didik orang lain itu itu yang dilakukan kan Mice jadi ini sama seperti fractal juga di dalam linear kan Mice jadi untuk didik orang lain itu bagaimana kalau orang lain itu ya kalau kita masukkan ke dalam rumah betul enggak Mice jadi missionary outside inside kan sekarang Mice yang outside sekarang dimasukkan ke inside tapi sama-sama tujuannya sama educate kan Mice halo Mice halo Kak jadi kalau mau dilihat disini kan ada kata i kan Mice iyo Mice ada syarat maksudnya yang kita lihat disini talenta seorang istri kan ada talenta istri enggak bisa ngomong di Jepan atau gimana ya iya betul teaching lah gitu kan makanya kamu enggak bisa teaching di antara orang-orang enggak bisa bantu artinya kamu baik kalau teaching di dalam rumah kan beda kan Lid kalau di rumah kalau di rumah pelajarannya siapa ya maksudnya kalau istri queen kan queennya di dalam rumah kamu yang rule jadi punya jadinya seorang istrinya di dalam rumah untuk anak-anaknya itu sih Lid yang kita lihat jadi mau dilihat talenta tapi yang lebih ditekankan karena kalau pekerjaannya minister kan memang untuk rawat domba-domba kan Lid iya betul kalau dia istrinya ini bisa sokong lebih banyak orang lagi yang bisa dikuatkan sebagai pekerjaan itu yang lebih diutamakan daripada dari anak-anak yang yang lain bisa tapi kalau kita lihat sebenarnya mau anak mau di luar sama saja kan jiwa-jiwa dimana kristus sudah mati bagi mereka itu itu dia oke kita lanjut lagi dia bilang dia harus jadi pembantu yang sungguh-sungguh kepada suaminya menolong dia dalam pekerjaannya mempergunakan kecakapannya dan membantu dalam menyiarkan pekabaran ini kan tujuannya memang pekabaran Tuhan kan pekerjaan Tuhan ini jalan telah terbuka bagi wanita yang rendah hati dan berserah tugas itu dimuliakan oleh rahmat kristus jadi apakah tugas yang mulia ini micah sama-sama mau di luar di dalam tugasnya mulia sama-sama educate kok betul kan micah dia bilang untuk melawat orang-orang yang perlu pertolongan dan menyalakan terang apakah good words ini micah tapi di dalam juga good words kan jadi cuma beda kita harus tahu polanya saja kan micah mana waktunya mana belum waktunya kan dan dibilang menyalakan terang kepada jiwa-jiwa yang tawar hati dan dibilang mereka dapat mengangkat kepala orang-orang yang tunduk oleh berdoa bersama mereka dan menunjukkan kristus kepada mereka dan dibilang seharusnya orang-orang yang demikian jangan menyerahkan waktu dan kekuatannya kepada seorang makhluk kecil yang tiada berdaya yang menentut pemeliharaan dan perhatian senantiasa seharusnya mereka dengan sukarela mengacungkan tangan mereka jadi memang yang lebih diutamakan ini bagaimana pekerjaan Tuhan dengan catatan itu bukan anak memang dia punya tanggung jawab kan micah iya tapi untuk gak ada salahnya kan micah untuk maksudnya untuk educating others dan itu kita bawa ke dalam kita punya rumah gak ada salahnya kan apa bedanya itu micah sama saja ini memang misesuai kasih conditional semua betul ini dikasih kepada orang-orang yang punya kondisi dan harus pilih yang mana ini ya pilih yang mana sama dengan misinya jadi misesuai kasih kondisi kondisi kamu kalau ini kamu pilih ini kalau kamu kayak gini kamu harus pilih ini tapi sebenarnya pekerjaannya sama educating kan micah others atau children dan others bisa jadi children kan micah mantap gak itu micah oke eh ada tadi yang mau bicara seri ada oh iya ini kan ini isi bendeta sekarang kita kan tidak tidak menganut paham pendetaan ini lagi iya kita tidak menganut ke pendetaan ini jadi bendeta harus tidak ada diantara kita lagi ini berarti ini untuk bukan saja untuk ke pendeta karena bendeta-bendeta sekarang mana isi-isisi bendeta sekarang kan mengejar mobil-mobil mengejar betul jadi ini berlaku bagi siapa saja kan Angkal Alex ini general kan maksudnya kita bisa aplikasikan general ini bisa disesuaikan dipikir ini nanti isi bendeta sementara kita tidak mengamut dalam kita punya ini ini tulisan ini kita harus terjemahkan secara iya kita bisa kita bicara tentang praktek kita terjemahkan kepada kita iya betul jadi ini istri ini kita ambil istrinya saja pendetanya jangan ya maksudnya kita tahukan konteksnya apa iya karena karena itu karena sekarang ini istri bendeta juga memang istri bendeta punya kehidupan juga sekarang kita lihat ini waduh dunia orang-oran dunia juga masih bagus itu dia terima kasih Uncle Alex jadi tadi kan pilihannya memang dua kan educating others atau children kan tapi sama-sama tujuannya sama kan educate dan tujuannya Bapak dimuliakan kan Mice children ini mungkin kutipan terakhir ya jadi mari kita lihat ya jadi untuk educate ini supaya Bapak dimuliakan betul gak Mice iya mari kita lebih kita ulang kembali ya kita lihat apa sebenarnya tujuannya untuk educate mau di dalam ataupun mau di rumah kan di dalam di dalam atau di luar kan kita lihat sama-sama ya oke jadi apakah kalau educating ini dia punya sama dengan education Mice education betul itu dia mari kita sama-sama ya baca kita baca saja ya jadi ini educating others atau children ya kan apa tujuannya kan ini sama seperti education kan dibilang begini kita sudah tahu semua kan kita tahu tujuan yang sesungguhnya atau yang benar daripada pendidikan adalah untuk apa Mice mengembalikan restore the image of God atau mengembalikan peta Tuhan image Tuhan mau di others atau di children sama kan Mice pekerjaannya untuk kembalikan image Tuhan yaitu image sama dengan glory kan Mice jadi apakah untuk educate others anak-anak Mice apakah itu memang benar-benar seperti tadi di ayat bilang untuk supaya tujuannya Bapak dimuliakan itu kan cuma itu kan kita punya tujuan Mice kita jadi saluran supaya bagaimana apa yang ada di jangkauan kita itu dan kita juga masing-masing pribadi bisa dikembalikan image atau glory Tuhan sehingga kalau image glory Tuhan sudah dikembalikan kepada kita apakah otomatis Bapak dimuliakan Mice otomatis otomatis lalu dibilang karena dosa kan dosa kan yang sudah merusak ini kan Mice dan dibilang oleh karena untuk mengembalikan inilah rencana keselamatan itu dibuat betul Mice betul dan dibilang dan probation kita punya kehidupan probation diberikan cuma untuk ini bayangkan jadi apakah Mice kita punya probation tujuannya cuma supaya bagaimana kita bisa educate kita punya diri dan orang lain yang berada di jangkauan kita sama-sama supaya kembalikan kemuliaan Tuhan dan Bapak dimuliakan apakah pekerjaan kita di dunia itu di dunia ini cuma itu Mice betul betul di dunia ini dibilang untuk kembalikan kesempurnaan adalah kita punya tujuan besar dari kehidupan tujuan yang mendasari apapun yang kita lakukan betul gak Mice all lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bagaimana pekerjaan orang tua dan guru di dalam pendidikan anak-anak muda anak-anak kan dibilang disini untuk kerjasama dengan define apakah ini Bapak kerja di dalam kita kan Mice dan dengan demikian dibilang kita menjadi pekerja bersama dengan Tuhan apakah saudara-saudara bisa lihat gak kita punya kehidupan probation ini cuma untuk educate kita punya diri dan others untuk supaya bisa menghasilkan good works dan Bapak dimuliakan dan apakah itu semua hanya bisa berhasil saudara-saudara kalau firman Bapak pikiran Bapak berdiam di dalam orang tua dan berdiam di dalam anak baru bisa kan kemuliaan Tuhan di restorkan Mice dan Bapak dimuliakan kan dan itu kita punya apa kita punya tujuan di dalam probation ini kan Mice betul gak Mice itu dia jadi Mice kalau ini contohnya kan kalau 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 kita mau ini ya kita kasih ini sedikit jadi ini contohnya yang kalau gambar yang ini coba Mice apakah Mice bisa kelihatan apakah Mice digambar tadi kan dibilang kita punya probation cuma untuk bisa educate kita dan orang-orang di jangkauan kita kan Mice jadi apakah kalau ini probation di ujung kiri sini kita born atau lahir dan di sini di ujung dan kita tahu itu midnight buat kita jadi apakah Mice sejak akhir sampai sekarang sejak kita kenal perkabaran ini sampai sekarang kerjanya kita adalah untuk education untuk didi kita punya pikiran dan orang-orang yang berada di jangkauan kita itu kita punya fungsi probation betul gak Mice itu ya jadi biarlah masing-masing kita lihat bagaimana kita punya probation ini kita belajarkan Mice bahwa apakah ini sudah mau berakhir Mice sudah mau berakhir kan dan apakah kita tanya Mice apakah gampang gak Mice untuk educate gampang gak Mice susah Mice susah kan Mice jadi kalau kira-kira untuk educate susah kira-kira dalam sekejap bisa kita punya mind tiba-tiba sudah di educate jadi seperti dulu waktu pertama kali diciptakan bagaimana Mice gak bisa Mice gak bisa kan Mice dia maksudnya pengalaman maksudnya pengalaman yang kita Tuhan izinkan kita alami orang yang kita educate dirinya gak akan bisa educate orang lain betul sekali kita educate dirinya sendiri dia gak akan bisa educate anak-anaknya jadi anak-anak punya cermin itu cuma mencerminkan orang tua apakah orang tuanya bisa mengeducate dirinya sendiri ini kan makanya ini penting banget ini memang lebih jelas ditanamkan sekarang kita fokus untuk educate diri sendiri jadi kita pribadi ada mengalami kegagalan selama anak-anak educate kita lihat apa ya dia punya problem kok kita gagal ya masalahnya bukan di anak-anak ini masalahnya kita gagal educate kita diri kita sendiri betul aduh tapi ketika kita bisa educate diri kita sendiri kita pun ketika educate anak-anak eh ternyata memang kuncinya di orang tua bukan di anak-anak kuncinya kan karena mereka enggak tahu apa-apa kan kalau sudah orang muda sudah mengerti itu itulah yang terima kasih lebih ditanongkan fungsi education bukan cuman buang pengguna tapi untuk risk di dalam betul betul sekali dan apakah jadi fungsi probation cuma untuk educate dalam konteks ini kan kita lihat untuk bisa educate dan kita punya education sekarang dimana kita punya education di rumah atau dimana atau apakah di di zoom meeting setiap hari kan dan apakah tadi kan kita tanya sama Mice gampang enggak untuk educate kita lihat ya kita sudah tahu ini kutipan dibilang begini untuk kita punya main kan bisa dari kesucian jadi korab dan untuk kembalikan lagi dari korab untuk menjadi suci kan dia bilang kita perlu educate kan educate kan untuk bisa yang korab jadi suci kan dibilang disini apa Mice it takes time apakah it takes time ini menunjukkan bahwa probation inilah time waktunya yang kita perlu untuk bisa di educate betul enggak Mice betul ini kutipan terakhir pertanyaannya begini Mice kalau kalau misalnya ini probation sudah berakhir apakah ada education lagi enggak Mice di kanan sini ada enggak untuk bisa maksudnya education untuk bisa kembalikan restore image glory of God ada lagi enggak kesempatan kalau sudah di kanan sini jadi apakah Mice kita punya morning worship daily bible study evening worship review itu semua di dalam garis education sini Mice betul apakah waktu midnight kita enggak bisa lagi lakukan pekerjaan ini betul betul Mice betul itu dia apakah ibu-ibu semua orang tua anak-anak kita disini apakah cuma orang tua yang educate atau anak-anak juga educate kita mereka kasih mereka kasih itu air buang ada yang bicara tadi enggak enggak oh iya silahkan silahkan kak 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 iya oma cuma kebuka mic kak iya kak titik titik buah silahkan kak sebelum commit ini educate educate berarti kita jadi guru betul kak guru itu educator jadi sebelum kita mikir kita mau jadi guru kita juga harus tahu kita punya konsekuensi betul dia bilang bukmana yakobus kalau enggak salah janganlah kamu mau menjadi guru karena apa yang kamu ajarkan atau yang itulah yang akan diukurkan kepadamu itulah yang mungkin enggak mempengaruhi pikiran kak AB jadi enggak sembarangan jadi guru iya betul kak karena apa yang kita tuntut dari murid-murid itu itulah patokan yang Tuhan akan ukur kepada kita pribadi jadi memang kita benar educate betul kita tahu enggak konsekuensinya betul kak terus termasuk kayak ambil anak jangan ambil anak ambil anak aja tahu enggak konsekuensinya malah bisa jadi kutuk buat kita kalau kita mau ambil anak supaya dilihat orang misalnya kayak misioneri ambil anak wah anaknya banyak gitu perhatian sama orang lain padahal itu adalah jiwa yang harus kita pelihara jadi itu satu jadi salah satu jadi guru itu ini kakak kutip dari tulisan-tulisan permulaan salah satunya itu harus lemah lembut harus lemah lembut dan menganggap kalau itu adalah kenawanan domba Tuhan gitu jadi di di tulisan permulaan itu yang peraturan injil itu dikata lemah lembut itu diulang lebih dari tiga kali jadi memang itu salah satu syaratnya kita harus lemah lembut tentu yang bukan berarti nadanya lembut aja ya memang hati kita juga benar-benar sudah diubahkan dengan kuasa Tuhan kita memang lemah lembut kita peduli sama orang itu Bapak di dalam kan suara ini jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa milik Tuhan dan kalau mau lebih jauh lagi itulah patokannya suksesnya penginjil kalau dia bisa atur anaknya istrinya dibilang disini kalau kita mau cari penginjil yang kita suruh pergi ke ladang itu harus berhasil juga di rumahnya dia bisa atur istrinya istrinya bisa atur anak-anaknya semua karena logikanya di rumah aja berhasil atur istri atur anak-anak dengan pertolongan Tuhan dikirim kemana juga dia akan bikin hal yang sama bisa berhasil merawat domba-domba Tuhan dengan lemah lembut ada tanggung jawab mungkin supaya lebih ini beban juga sangat beban dia bilang gini kan halaman 201 dia juga harus mengingat dalam pikirannya bahwa kawanan domba itu telah dipercayakan kepada penjagaannya dan dia harus menghadapkan perkara-perkara mereka kepada Yesus dan memohon bagi mereka sebagaimana Yesus memohon untuk kita kepada Bapak jadi tanggung jawab berat untuk educate kalau anaknya nurut itu kan keras kepala ya harus kita ber mengambil bagian seperti Tuhan Yesus memohon kepada Bapak dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua juga memang kita harus educate betul mau midnight betul tapi kalau tidak ada kelemah lembutan ini di halaman ini aja tiga kali ini di halaman 2 2 2 10 sorry 200 sama 201 kelemah lembutan itu orang bilang begini oh itu memang bawaannya mungkin orang kalau misalnya orang menado mungkin ngomong sama anak kayak begitu tapi kita udah cukup bertahun-tahun kan cukup lah roh kudus bekerja betul untuk mengarahkan itu kurang baik ada yang lebih baik cara lebih baik kalau misalnya kita stuck enggak saya memang begini ngomong saya memang begini ya tidak ada kemajuan atau berhasilan mungkin kita educate tapi kita enggak menyentuh hati anak itu sedangkan kita cuma bisa menyentuh anak itu dengan kasih Tuhan baru kita bisa arahkan baru kita kasih kata-kata yang benar doktrin yang benar jadi jadi guru ya pertama kita harus tahu dulu konsekuensinya dan syaratnya seperti apa tentu kita bekerja sama dengan Tuhan ya dengan Bapak betul berhasilan dan enggak ada yang bilang itu pekerjaan yang mudah betul sekali itu challenge tapi janji Tuhan di apa yang untuk anak-anak counsel for the parents child guidance child guidance jangan putus asa Tuhan akan menolong jadi it's not easy enggak gampang didik anak tapi kalau kita bergantung sama Tuhan Tuhan yang bilang pasti bisa betul oke silahkan cuma tambahan iya thank you kak jadi kita mau tanya sama Mice memang enggak gampang kan seperti yang angka adek bilang tapi Mice apakah kuncinya tadi yang di atas kalau Bapak yang kerja apakah bisa menghasilkan good works dan Bapak yang dimuliakan tapi kita juga enggak bisa menutup matakan Mice dari kita tahu akan ada dua hasil kan apakah educationnya berhasil atau gagal benar enggak Mice apakah kita mau tutup mata atau memang kenyataan hidup akan ada dua kenyataan jadi kita yang sudah di educate di present truth ini di M swap apakah waktu midnight kita akan lihat hasil daripada education ini akan menghasilkan dua kan Mice kita kita sudah harus bisa menerima kenyataan akan kelihatan siapa yang selama ini educate dia punya diri ya kan dan mana yang enggak mau di educate betul kan Mice akan di reveal kan dan apakah saudara-saudara yang dibilang ini takes time sedangkan kita tahu kita punya time sudah singkat sekali betul enggak Mice sudah singkat sekali sudahkah kita punya kita sudahkah kita educate kita punya mind anak-anak kita untuk dikembalikan glory Tuhan apakah itu sudah terjadi ketika waktu yang singkat yang sudah mau habis dimana ketika close of probation enggak ada lagi pekerjaan education betul kan Mice enggak ada lagi contohnya ini kita ingat ya kita apa maksudnya bukan mau sedih atau apa tapi kita pikir-pikirkan oh aduh ini education armswap ini kita akan miss satu hari nanti kita akan rindu karena kenapa ketika midnight enggak ada lagi yang bilang BS standby 2520 apa apa yang Uncle Randy punya room kira-kira ada lagi enggak itu Mice nanti at midnight sudah di-cut down enggak ada lagi kan enggak ada lagi pengumuman-pengumuman contoh Kokore bilang eh kita akan adakan contoh Mapalus apakah itu education semua Mice kita akan gathering di Sonder setiap awal bulan apakah nanti kita akan lihat begitu-begitu lagi kalau sudah sudah habis pekerjaan education educate diri dan educate anak semuanya sudah berakhir at midnight enggak ada lagi betul kan Mice apakah Mice di waktu education sekarang sebelum midnight waktu mau educate kita punya diri dan anak-anak juga orang-orang orang tua anak-anak orang tua penuh dengan perjuangan tadi kan KB bilang enggak gampang betul enggak Mice penuh dengan air mata tapi apakah nanti waktu midnight sudah habis air matanya untuk digunakan untuk educate masing-masing bisa memilihkan berdasarkan pilihan kita masing-masing di wadah dimana kita bisa di educate di khususnya ya Mice di kita punya kelompok belajar M swap masih ada kesempatan kita bisa di educate karena satu kali kelak enggak akan ada lagi betul enggak apakah satu kali kelak ruangan Zoom sudah close lama-lamanya tutup enggak pernah lagi ada yang di open ya kan Mice enggak ada lagi enggak ada lagi yang invite saya contoh kan enggak ada lagi yang Mice kasih pengumuman aduh BS sudah start ini sudah stand by sudah sudah habis education kita punya life of probation sudah waktunya untuk good works keluar kan Mice semua yang perlu dilakukan sudah dicurahkan dan itulah kita punya perjuangan sekarang ya semangat belajar semuanya anak-anak sampai orang tua kita pastikan sebelum midnight kita sudah berhasil educate kita punya diri dan image Tuhan sudah dikembalikan ya jadi inilah kita punya renungan pagi semoga ini sudah menguatkan kita semua saya bawa dalam Alhamdulillah Yesus amin terima kasih 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 terima kasih